selamat menikmati selamat menikmati hari ini sebelum memulai misalnya mau review lagi unit 2 unit 2, it tastes like honey doesn't it? di unit 2 ini kita sudah pernah belajar tentang take question, yang pertama kita belajar tentang take question yaitu untuk memastikan, untuk kalimat kalimatannya yang memastikan iya atau bukan kemudian yang kedua kita belajar 5 senses, 5 panca indera yang ada di tubuh kita ada sight, penglihatan sound, pendengaran ada feels indera peraba ada taste, indera pengecap dan ada smell, indera penciuman nah ini ada sedikit kemarin vocab yang sudah kita pelajari cotton candy, honey, silk plastic, olive medicine kalau sesuatu yang manis kita bisa bilang it tastes like honey doesn't it? kemudian kalau sesuatu yang lembut kita bisa bilang it feels like silk doesn't it? kemudian kalau sesuatu yang berbau seperti obat kita bisa bilang it smells like medicine doesn't it? kemudian untuk sesuatu yang terlihat berwarna hijau terang kita bisa bilang it 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 look like olive doesn't it? nah itu dia ya ada beberapa panca indera yang bisa kita optimalkan melalui pembelajaran ini nah kemudian kita juga sudah belajar ini dia this great taste like honey doesn't it? nah di bab ini di unit 2 ini kita belajar tentang expression agreeing or disagree setuju atau tidak setuju kalau kita setuju dengan pernyataan atau pertanyaan tersebut kita bisa bilang yes it does untuk kalimat yang setuju atau kalau kita tidak setuju kita bilang no it doesn't oke selanjutnya kita juga sudah pernah describing things mendeskripsikan benda-benda yang rasanya atau kelihatannya atau tercium seperti atau bunyinya seperti apa itu sudah kemarin ini dia tekstnya nah ini jawaban-jawaban yang kemarin kemudian kita juga sudah belajar speaking kemarin ada percakapan antara Louis, Jeff kemudian ada Anna and Rachel ini sudah pernah kemudian ini juga sudah wool, wood, popcorn and paper sudah juga dan ini juga sudah this cookie taste like honey doesn't it? yes it does ini adalah contoh kalimat persetujuan atau tidak setuju kalau setuju kita bisa bilang yes it does kalau kita tidak setuju seperti ini this chair feels like wood doesn't it? no it doesn't it feels like plastic kalau di kalimatnya di kalimat tanyanya feels di jawabannya juga feels kalau di atasnya taste disini juga nanti taste ini kemarin juga sudah dibaca-baca mungkin ini akan keluar di penilaian harian minggu depan now I'm going to the next unit kita akan belajar di unit 3 nah unit 3 ini dia this is it unit 3 first break the X first break the X ada yang tahu artinya? ya benar pertama-tama pecahkan telurnya wah kita mau belajar apa nih? oke di unit 3 ini kita akan belajar tentang how to make something cara membuat sesuatu bisa makanan bisa minuman nah ini dia first break the X pertama-tama pecahkan telurnya nah di buku kalian on your book itu ada vocabulary halaman 22 vocabulary ada 6 vocabulary this is it ada 6 kita akan dengarkan sudah Ibu Melika sih jawabannya boleh disalin di bukunya sambil mendengarkan silahkan di screenshot atau sambil mengerjakan boleh ya unit 3 first break the X listen a number listen a number number 1 break the eggs break the eggs break the X number 2 mix the ingredients mix the ingredients number 3 measure the flour measure the flour number 4 add the flour add the flour number 5 pour the milk pour the milk number 6 slice the bananas slice the bananas baik itu tadi ada 6 kosa kata yang pertama ada break the eggs break the eggs artinya pecahkan telurnya yang kedua ada mix the ingredients mix the ingredients artinya campurkan semua bahan campurkan semua bahan sambil ditulis ya di buku Big Show nya number 3 measure the flour measure the flour tulisannya flour tapi kita bacanya seperti baca kosa kata bunga flour cara bacanya bukan flour tapi flour measure the flour artinya apa namanya saring tepungnya atau diayak atau dicampurkan boleh disaring saring tepung kemudian ada number 4 add the flour add the flour tambahkan tepungnya number 5 pour the milk tuangkan susunya number 6 slice the bananas iris pisangnya atau potong pisangnya kemudian kita coba baca ini bersama-sama ya Miss Melly sekali teman-teman ikuti setelah Miss Melly listen and repeat after me first break the eggs first break the eggs next measure the flour next measure the flour nah silahkan di ucapkan di ucapkan lagi berkali-kali di rumah ini artinya pertama-tama break the eggs kita akan belajar tentang kalimat instruksi how to make something pertama-tama kita akan bilang first break the eggs tapi kita gak boleh bilang second measure the flour gak boleh seperti itu setelah first kita boleh pakai kalimat next after that then kemudian apa lagi ya next after that nanti yang terakhir kita tutup dengan kalimat finally dengan kata finally oke diulang-ulang ya first break the eggs next measure the flour then after that and blah nah ini ada watch and answer ini akan kita tonton videonya nanti cooking ini dia do you know how to make banana pancakes is easy ini nanti juga boleh nih kita tonton pada saat online nah yang ini dikerjakan dulu halaman 22 bagian bawah link story watch and answer di screenshot atau boleh langsung ditulis di bukunya what is the first step in the instruction yang ini ya apa langkah pertama dalam instruksi tersebut first break the eggs into a bowl pertama-tama pecahkan telurnya ke dalam mangkok number two what should you do after you pour the milk apa yang kamu lakukan setelah kamu tuang susu measure the flour and add it saring tepungnya lalu tambahkan oke kita akan coba skip dulu halaman 23 24 25 kita akan lanjut menuju halaman 26 26 itu ada healthy and strong healthy and strong oke ini dia healthy and strong teman-teman selamat menonton lalu selamat menikmati ini dia selamat mendengarkan listen and read healthy and strong there are three things people need to be healthy food exercise and rest first you need to eat healthy foods that give your body the nutrients it needs to do work have plenty of healthy food and water next you need to exercise to keep your body healthy and strong if you don't exercise you'll become unhealthy or weak you'll feel tired and may get sick easily finally you need to rest after exercising because you'll feel kind of exhausted your body recharges its energy like a battery make sure you do these three things to be healthy and strong oke itu dia tadi cuplikannya itu ada ada apa namanya text about healthy and strong healthy and strong artinya sehat kesehatan dan kekuatan dibilang disana there are three things people need to be healthy ada tiga hal yang orang butuhkan untuk menjadi sehat food exercise and rest makanan olahraga dan istirahat first you need to eat healthy food that give your body the nutrients it needs to do work pertama-tama kamu membutuhkan makanan yang sehat kamu harus makan makanan yang sehat yang memberikan tubuh kamu nutrisi yang cukup untuk bekerja have plenty of healthy food and water makanlah makanan yang sehat dan cukup minum air putih next you need to exercise to keep your body healthy and strong kemudian kamu juga perlu olahraga untuk to keep your body healthy untuk membuat badan kamu menjadi sehat dan kuat if you don't exercise you'll become unhealthy or weak ya jika kamu tidak olahraga kamu akan menjadi sakit dan lemah atau lemah you will feel tired and may get sick easily kamu akan merasa kelelahan dan mungkin akan lebih cepat sakit finally you need to rest after exercising because you will feel kind of exhausted akhirnya kamu akan butuh istirahat setelah melakukan olahraga karena kamu sudah merasa sangat kelelahan your body recharged it's energy like a battery badan kita badan kita itu membutuhkan recharged energi kita perlu dicas juga badan kita seperti baterai make sure you do these three things to be healthy and strong pastikan kamu melakukan tiga hal ini untuk membuat badanmu menjadi kuat dan sehat nah ini dia ya salah satu contoh you need to eat a healthy food to be strong contoh makanan sehat disini ada beras merah kemudian ada sayuran vegetables kemudian ada vitamin C from jeruk nipis kemudian ada juga protein nutrient ini dari daging atau dari protein hewani atau nabati lainnya you need to eat healthy food to be strong natural food are usually healthy nah ingat makanan yang sehat adalah makanan yang alami tanpa pengawet atau pemanis buatan bawahnya ada gambar lagi you can have fun while you exercise by choosing something you enjoy doing kamu bisa bersenang-senang dengan olahraga yang kamu sukai kamu bisa main sambil olahraga for example you can play sport with friends or do something exciting like snowboarding seperti contohnya ya kamu bisa olahraga sambil main bareng teman atau bisa juga ya sesuatu yang sesuatu hal yang kalian senangin seperti disini bermain snowboard snowboarding kalau di luar negeri ada snowboarding kalau di kita mungkin skateboarding atau seperti aku yang sukanya swimming sambil mandi sambil berenang kita berolahraga sambil main kita olahraga tapi untuk sekarang don't do swimming at swimming pool jangan lakukan dulu swimming dulu di kolam renang karena musim kayak gini lagi covid-19 ya gak boleh penyebaran virus itu akan bisa melalui liur jadi usahakan teman-teman tidak berenang di kolam renang manapun kecuali teman-teman memang punya kolam renang sendiri di rumah ya itu tadi tipsnya kemudian ini ada read and check kita akan kerjakan ini bersama-sama teman-teman boleh coba kerjakan di rumah nah setelah ini teman-teman buat videonya ya teman-teman silahkan baca unit 3 ini kemudian nanti direkam suaranya seperti biasa nanti dikirimkan ke Miss Melly gak usah dikirim deh cukup dibaca aja dibaca seperti tadi dengan intonasi yang baik nanti boleh di gak usah direkam hari ini free gak ada rekaman gak ada voice notes teman-teman hanya belajar aja video pembelajaran dan oh iya jangan lupa kita masih punya satu lagi worksheet yaitu project fun cooking aku akan jelaskan the project fun cooking ini project fun cooking ini aku bacakan ya project fun cooking how to make titik-titik pertama project dilakukan selama 4 pekan yaitu 18 Agustus sampai 12 September 2020 jadi waktunya panjang guys 4 pekan project fun cooking dilakukan hanya satu kali satu kali aja tema fun cookingnya is free bebas boleh bikin makanan boleh bikin minuman kemudian yang ketiga bahan-bahan fun cooking disiapkan sendiri disarankan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah jangan yang susah-susah ya misalnya mau bikin Korean garlic bread tapi gak ada mozzarella-nya gak ada better sally-nya kalian akhirnya merengek sama orang tua mau beliin dong karena aku mau bikin Korean garlic bread gak usah jadi buatlah yang sesimpel mungkin yang akan misalnya nilai hanya ada 3 kriteria yang akan misalnya nilai bukan makanannya bukan rasanya tapi persentasi kalian dalam berbicara bahasa Inggrisnya melalui step-stepnya misalnya first next dan suaranya jelas terdengar intonasinya benar kelafalannya bagus itu saja yang akan kita nilai ya kemudian number 4 siswa membuat catatan bahan dan cara membuat makanan atau minuman dengan bahasa Inggris boleh melihat tutorial di internet number 5 siswa membuat video fun cooking dengan menunjukkan bahan-bahan dan cara membuatnya dengan bahasa Inggris ya ini kalau misalnya udah ada bahan-bahan alat dan bahan seperti kalian nge-vlog gitu ini ada bahannya ingredients this is the ingredients this is how to make something kemudian video project fun cooking dikumpulkan melalui Microsoft team boleh kalau nggak bisa kalau file-nya terlalu besar boleh via whatsapp atau kalau nggak bisa melalui email di revolita at yahoo.com subjeknya video fun cooking underscore nama underscore kelas nah yang ketujuh batas akhir pengumpulan video yaitu tanggal 12 September ingat ya 12 September ketika video kalian bagus persentasinya bagus tapi mengumpulkannya telat maka nilainya pun akan dikurangi 8 project ini akan diambil nilai sebagai nilai keterampilan bahasa Inggris dan akan dimasukkan ke dalam nilai PTS bahasa Inggris jadi mohon dibuat sebaik mungkin ya nah ini ada contoh project fun cooking Miss Melia akan bikin how to make ice lemon tea ingredients 1 tea bag 300 cc water 4 teaspoon sugar 1 teaspoon honey 1 small lemon and slice ice cube to serve ini dia kemudian follow these steps first pour boiling water over the tea bags next stir in the sugar in the sugar and honey leave to infuse for 5 minutes after that pour the chilled tea into a large jug then stir in the lemon sliced fill the jug with ice cube and stir very well finally pour into the glass and ready to drink nah ini adalah baru step-stepnya aja tapi Miss Melia harus kalau kalian nanti harus bikin ada barangnya ada bendanya ditunjukkan dan dibuat videonya sambil diperagakan how to make something oke itu aja pelajaran hari ini thank you for today keep healthy keep strong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye